Pernah mendengar apa itu sebut dengan funnel marketing? Jadi saya yakin cukup banyak dan cukup populer juga kita sering mendengar apa yang disebut dengan funnel, 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 funnel. Tapi sebenarnya apa sih funnel dan gimana cara kita bisa UMKM misalnya untuk bisa manfaat ke funnel. Dan itulah kita membahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama Saniko dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan langsung dengan topik kita di awal tadi, di mana kita akan bicara tentang sebetulnya apa yang disebut dengan funnel marketing dan manfaatnya apa sih buat UMKM. Dan tentu kita tahu bahwa funnel ini cukup populer gitu ya, terutama di 1-2 tahun terakhir. Dan ke depan tentunya cukup banyak juga hal ini dilakukan dalam proses pengembangan bisnis. Tetapi sebetulnya manfaat dia sebetulnya apa sih? Sebetulnya lebih pada pemahaman sebenarnya tentang gimana cara kita memanfaatkan namanya peranan digital dalam membantu kita untuk mengembangkan bisnis. Entah itu meningkatkan kejualan, meningkatkan awareness dan kawan-kawan. Tapi tentu saya mau kasih gambar dulu kepada Anda tentang yang namanya funnel itu sebetulnya bentuknya seperti corong seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan ya, bentuknya benar-benar seperti corong segitiga ke bawah gitu ya. Di mana di sini ada berapa stage atau berapa level. Di mana kalau kita perhatikan di sini ada level awareness, ada level yang namanya juga consideration, ada yang namanya conversion, ada juga yang namanya loyalty dan advocacy. Jadi pada dasarnya ada cukup banyak aspek yang kita bisa lihat dalam sebuah layer. Nah apa sebetulnya peranan dari setiap level ini? Pada dasarnya kayak gini, saat kita pengen bangun bisnis, pengen ngembangin bisnis gitu ya, pengen jualan dan meramaikan bisnis kita, tentunya kita akan butuh yang namanya traffic atau sumber pengunjung. Nah traffic atau sumber pengunjung ini, ya tentunya ini orang-orang gitu ya. Saya lihat mungkin untuk orang-orang banyak, di mana kita harus persiapkan agar dia dari traffic yang di atas ini, kemudian dia bisa masuk ke dalam bisnis kita, dia akan sampai level pada yang namanya loyalty sampai advocacy. Jadi kalau saya boleh ceritakan gitu ya, bayangin kalau kita cari traffic misalnya di Instagram, di Facebook, di TikTok, dimanapun gitu ya. Atau di Google, bahkan di Youtube mungkin seperti ini, Anda paham bahwa orang akan, ya kita bisa menarik, kita perlu menarik perhatian orang agar dia bisa mengkonsumsi konten kita. Sehingga saat dia mengkonsumsi konten kita, maka dia aware biasanya. Nah saat traffic tersebut aware atau sadar dengan kita, maka dia mulai tahu dengan siapa kita kan gitu ya. Saat dia tahu dengan kita beberapa konten, tentu Anda akan mulai promosi. Dan saat Anda mulai promosi, Anda akan masuk, bawa mereka ke yang namanya level consideration. Consideration di mana dia mulai memperhatikan apa sih brand kita, kita jualan apa sih, siapa sih brand kita, apa aja mungkin penawar-penawar yang kita punya dan segala macamnya. Sampai kemudian, oh ternyata dia suka dan dia mencoba, dia beli, berarti dia convert. Nah tentunya nggak selesai sampai situ. Bahwa kita harus paham juga saat dia sudah beli pertama kali, kita juga harus tahu bahwa ada stage funnel di bawahnya juga, yang kita sebut sebagai nama Yoloyalty. Nah Yoloyalty ini tentu kita harus tahu bahwa ada aktivitas lain juga yang kita perlu lakukan. Seperti kayak meningkatkan after sale service gitu ya, harus mungkin memberikan program-program insentif buat member, membuat membership, dan lain-lain. Jadi itu contoh-contoh Yoloyalty. Sampai mereka juga menjadi advokat. Dia mulai ceritain brand kita. Dan advokat ini tentunya akan membawa awareness baru, ke audiens baru. Jadi pada dasarnya funnel itu adalah cara kita memilah aktivitas dari bisnis kita di digital atau aktivitas digital kita dalam kategori-kategori tergantung dari level atau, ya kalau boleh saya bilang gitu ya, stage atau tahapan di mana sih seseorang berada. Nah pada dasarnya kita perlu bayangkan bahwa saat kita misalnya menggunakan semua aktivitas apapun, mungkin media sosial dan segala macam, kita paham bahwa traffic itu bicara tentang yang namanya reach atau impression. Ya, atau reach. Jadi ini entah jangkauan, entah impresi, yang biasanya itu kita gunakan sebagai indikator namanya awareness. Di mana katakan sini saya sebagai contoh ya, kita punya seribu awareness, katakan gitu. Dari seribu awareness, kemudian yang meng-consider gitu ya, disini saya kasih garis biar Anda nggak bingung. Disini misalnya yang meng-consider dari seribu orang yang lihat konten Anda, video Anda, iklan Anda, atau banyak macam gitu ya, misalnya ada yang consider 500, 500 itu yang klik gitu ya. Consider itu adalah orang-orang yang klik, kan seribu orang nggak mungkin semuanya tertarik. Ya kita asumsi katakan 500 misalnya gitu. Saat 500 berarti konversinya katakan dari 500, ya 10% deh 50 misalnya. Makanya kita tahu, oh konversinya adalah 50. Dari 50 mungkin kita baru dapat 5 aja yang loyal misalnya. Karena 50 yang beli, nggak semuanya juga bakalan suka, tapi katakan kita punya 5. Kemudian dari advokat itu, dari 5 ada satu nih yang ceritain ke orang lain misalnya. Dari 5 ada yang senang. Jadi dalam proses jualan di digital gitu ya, memanfaatkan funnel, kita paham ada peta-peta seperti ini. Kemudian, apa peranannya gitu ya, bahwa kita tahu nih bahwa funnel ini membantu kita untuk memetakan dengan lebih detail lagi, bahwa dalam setiap ini kita akan punya aktivitas yang berbeda. Dalam kasus ini, kita bisa perhatikan bahwa, oh dari awareness ke consideration kita ternyata disini angkanya adalah 50%. Berarti angkanya tinggi sekali misalnya. Dan bagaimana cara kita mengukur persentase ini? Cara paling simple adalah dari aktivitas aneh sekarang, coba di kunci gitu ya. Misalnya bulan kemarin, dibandingkan dengan bulan depan. Seperti apa? Ada peningkatan atau penurunan? Aktivitas apa yang dilakukan? Itu contoh perbandingannya. Tapi saya coba selesaikan dulu ya. Di sini 500 ke 50 berarti 10%. 50 ke 5 berarti, sorry, ini 10% ya. Dan 5 ke 1 berarti 20%. Jadi Anda tahu nih, Anda punya angka seperti ini. Oh, rasio consider-nya adalah 50%. Oh, rasio dari consider ke conversion-nya 10%. Eh, 10% misalnya gitu ya. Conversion ke loyalty adalah 10%. Nah, inilah yang kemudian menjadi indikator Anda gitu ya. Dalam mengembangkan jualan, bisnis Anda gitu ya. Secara digital tuh metrik-metrik ini yang Anda pakai. Dimana ini harapannya adalah di bulan depan, ini bisa meningkat gitu ya. Misalnya ini jadi 60%, ini kemudian jadi 15% misalnya, ini tetap 10%, misalnya ini tetap 20% dan seterusnya. Jadi, inilah yang menjadi patokan sebetulnya. Tadi pada dasarnya kalau kita ikutin dari awal, Anda sadar gitu ya bahwa funnel ini sebetulnya akan sangat membantu sekali untuk memetakan dengan lebih detail aktivitas apa aja yang perlu kita lakukan, mana yang mungkin jadi bottleneck buat kita. Misalnya nih, oh ternyata kok di saya nggak ada yang loyalty misalnya gitu ya. Jadi misalnya saya akan coret, saya akan ganti warna ini aja ya. Warna hijau aja nih. Jadi katakan di sini bukan 5 ya, tapi 0. Berarti kan ada pertanyaan besar nih. Kenapa orang banyak yang beli, tapi nggak ada nih yang loyal, nggak ada yang beli lagi misalnya. Berarti kan ada yang salah nih, di aktivitas ini kan jadi 0%. Berarti ada yang salah, karena itu yang harus Anda perbaikin. Jadi pada dasarnya ini yang harus kita perhatikan dengan baik ya, pemanfaatan funnel ini untuk bis Anda. Nah, nggak cuma di situ sebetulnya, terkait dengan funnel, kita juga perlu kenal ada yang namanya digital touch point, teman-teman. Apa yang disebut dengan digital touch point ini disebut dengan digital touch point. Kalau saya highlight di sini. Digital touch point itu juga sama sebetulnya menceritakan proses perjalanan seseorang dari aware menuju yang namanya loyal. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya basically sama, hanya bedanya dia formatnya horizontal, tidak vertikal kayak funnel. Tapi pada dasarnya betul nggak sama. Nah, hal yang saya mau jelasin teman-teman adalah di bagian sini sebetulnya. Jadi kalau kita perhatikan, di sini ada part bahwa dari aware sampai dia loyal, teman-teman, itu dia akan melalui yang namanya touch point beberapa kali. Misalnya, oh pertama kita lakukan adalah press release. Kemudian kita mulai tampil di radio, kemudian tampil ke TV, kemudian dia mulai ceritain orang. Nah, itu orang baru aware tuh. Kemudian dia mulai lihat iklan kita, dia baru aware. Saat dia lihat kita, kemudian dia mulai lihat digital billboard, iklan misalnya di Google, lihat iklan banners, panduk, misalnya gitu ya. Kemudian dia mulai penasaran. Nah, saat dia penasaran, dia mulai cari tahu siapa brand Anda, apa yang Anda jual, dan lain-lain. Berarti dia mulai cari tahu nih. Saat dia mulai cari tahu, berarti kan udah masuk fase consider. Dia mulai yang consider. Maka dia mulai cari tahu nih website Anda, dia baca-baca blog yang Anda buat, dia lihat media sosial, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya Anda punya toko, dia mulai iseng coba masuk, dan lain-lain gitu ya. Ini aktivitasnya. Setelah itu, masuk ke fase purchase. Di mana dia mau coba nih. Saat dia coba, dia beli pertama kali. Entah itu beli via telepon, ya. Bisa juga dia ke website langsung beli, dan lain-lain. Kemudian dia mulai nginstall website Anda, dan lain-lain gitu ya. Kemudian masuk pada yang namanya after service. Di mana after service itu bicara tentang loyalty. Gimana cara Anda mulai respon mereka, gitu ya. Jawabnya kayak gimana, produknya kayak gimana, gitu ya. Jadi mulai di fase service, gitu ya. Call center, dan lain-lain. Kemudian ternyata kalau misalnya Anda bagus, gitu ya. Mereka tetap senang. Mereka akan masuk ke dalam fase yang lain. Oh, dia mulai diskusi banyak. Anda masih sering chat mereka apa enggak, gitu ya. Seperti apa Anda aktifin. Apakah Anda sering nulis artikel yang relevan buat mereka. Ngasih tips, dan lain-lain. Apakah Anda juga memberikan email-email rutin pada mereka, dan banyak yang lainnya. Artinya, Anda sekali lagi bisa lihat bahwa proses ini semua, proses ini, gitu ya. Itu adalah part yang penting sekali saat kita bicara namanya funnel, ataupun digital task point. Bahwa yang namanya orang, gitu ya, teman-teman. Itu dari awal sekali, jadi mulai di titik ini. Titik awal sini. Anda bisa lihat ya. Sampai ke titik loyalty, sampai dia, enggak cuma beli ya. Kalau beli kan di bagian tengah. Tapi sampai dia jadi customer loyal, maka Anda tahu bahwa, oh, bagian ini itu butuh melalui rangkaian proses. Dan funnel marketing itu menjelaskan kepada kita bahwa, apa aja sih level-level yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita detailin di setiap proses itu buat bisnis kita, agar kita bisa perbaikin setiap bagian-bagiannya. Tentunya agar peranan di bisnis kita agar lebih optimal, sebetulnya. Jadi, sekali lagi pada dasarnya, itu ya, biar Anda punya bayangan. Kompleks apa enggak, ya, tergantung sebetulnya, gitu ya. Saya enggak bisa bilang bahwa ini sesuatu yang easy to digest, mungkin juga cukup ribet atau complicated, tapi pada dasarnya, ini yang harus Anda pernah dengar minimal, Anda yang harus ketahuin, karena saat kita bicara tentang funnel, teman-teman, ya, itu adalah sebuah rangkaian proses aktivitas digital, gitu ya, yang tentunya penting buat Anda pahamin, dan tentunya bisa mendetailkan bisnis Anda, dan tentunya agar ini bisa lebih terukur, Anda bisa meningkatkan lebih bagus lagi. Sekali lagi, saya akan sangat-sangat menyalankan buat Anda untuk mendengarkan video ini lagi, gitu ya, kalau memang Anda bingung atau mungkin bahasanya terlalu cepat, gitu ya. Tapi poinnya adalah Anda harus sadar sekali lagi bahwa ini bagian yang penting minimal, biar Anda tahu apa itu prosesnya, seperti apa perannya dalam bisnis, dan seperti apa cara ngukurnya, dan lain-lain. Dan kurang lebih, sebetulnya itu penjelasan tentang funnel marketing di video kali ini, semoga Anda bisa dapat gambarannya, dan pastikan jangan lupa untuk subscribe di channel ini, kalau memang Anda belum subscribe, gitu ya. Anda juga bisa tulisin di komentar tentang seperti apa, mungkin pendapat Anda tentang penjelasan di video kali ini, topik ini, atau kalau memang Anda punya topik-topik lain yang Anda pengen request, juga boleh tulis di komentar. Dan kurang lebih, itu yang bisa saya bagikan dalam video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain.